Kendaraan truk baru yang masih memakai pelat profit bebas pelat putih baru, mengalami kecelakaan di jalur pantura Losarang Indramayu, selasa tanggal 4 Oktober tahun 2022, sekitar pukul 3 WIB truk dengan Nopol B9601 XPZ tersebut masuk ke dalam parit yang berada di samping jalur pantura. Saat dikonfirmasi kasat lantas Polres Indramayu AKP Angga Hadiman melalui kanit laka lantas Iqda Rahman membenarkan kejadian tersebut. Iqda Rahman menyampaikan kendaraan tersebut awalnya datang dari arah Jakarta menuju Cirebon. Diduga sopir truk tersebut mengantuk dan oleng masuk ke dalam parit. Posisi akhir truk, kedua roda depan dan belakang kendaraan sebelah kanan masuk dalam parit. Iqda Rahman juga memastikan, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Kendaraan pun saat ini sudah kembali melanjutkan perjalanan setelah dievakuasi menggunakan mobil Derek.